Sapa Aceh, saudara? Masih bersama saya, Dossiel Fian, dan tentunya juga kita masih spesial bersama Dinas Sosial Aceh, bicara terkait dengan pembinaan dan pemberdayaan penyandang HIV AIDS. Saya ke Pak Dokter terlebih dahulu, dokter, di rumah sakit sendiri, yang ditangani tadi kan dari jumlah 700 lebih, itu tidak seluruhnya dalam pengawasan dokter. Kalau di rumah sakit sendiri bagaimana penanganannya? Di rumah sakit Jada Abidin, kita ada poli gabungan, di situ ada poli VCP, kemudian ada poli CST, seperti yang disebutkan tadi. Di situ termasuk pemberian ARV, obat antiretroviral terapi, itu obat yang diberikan, sekali kita berikan obat ARV itu harus diberikan seumur hidup. Karena HIV itu beda dengan penyakit infeksi yang lain, karena sekali HIV itu masuk ke tubuh seorang, itu dia akan terus sampai seumur pasien tersebut. Makanya disebut dengan ODA, orang dengan HIV AIDS. Sekali dia masuk, dia menempel di dalam gen kita, gen itu penyandi genetik kita. Dia menyatu, sama dengan hepatitis B. Hepatitis B sekali masuk, dia seumur hidup. Dia terus ada virusnya. Jadi sekarang ini di poli VCP ini, atau CST, kita ada 120 pasien yang rutin mengambil obat. Setiap bulan mereka datang untuk mengevaluasi, karena pasien HIV juga penuh di, apa namanya, penuh konsul juga ya. Kalau ada keluhan-keluhan, itu rata-rata 120 orang per bulan. Rame juga dokter ya? Rame. Tapi kalau dari jumlah yang sudah terkena tersebut, dari daftar tadi itu, kesadarannya sudah mulai meningkat atau? Sudah mulai membaik kalau saya pikir ya. Artinya sudah karena mungkin kampanye HIV sudah mulai ada di mana-mana ya, TV, kemudian di media-media sosial lain, itu sekarang orang sudah mulai sadar. Dan sekarang ada program juga, pasien-pasien di JNIB yang terinfeksi TB, TBC, itu harus diperisakan HIV. Demikian juga sebaliknya, orang dengan infeksi HIV harus diperisakan TBC. Karena dua penyakit itu seperti ini, suami istri dia, tidak bisa dipisahkan. Walaupun memang terpisah juga gitu ya? Ya terpisah, tapi dia selalu kompak sekali. Orang HIV mudah sekali kena TBC, orang TBC mudah kena. Oh seperti itu ya? Makanya harus di cek dua-dua itu. Kalau di kesehatan sudah, apa namanya, tingkat kesadarannya sudah mulai terbangun. Kalau di dina sosial sendiri, untuk mereka-mereka yang didata untuk mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan ini, seperti apa yang dilakukan Pak Sekris? Ya, jadi selama ini memang kita sangat fokus kepada, seperti saya bilang tadi, keperubahan perilaku. Melihat kepada data yang ada di Indonesia ini, penderita HIV tertinggi itu kan diirian. di Provinsi Irian, Irian, Marat. Kita bisa melihat kenapa tinggi? Karena perilaku. Terutama perilaku seks. Ya kan? Kemudian perilaku hidup sehat. Nah, di dalam perilaku hidup sehat itu ada perilaku seks yang sehat. Nah, kami melihat Aceh sebagai salah satu provinsi yang menerapkan syariat Islam. Ini merupakan salah satu jalan masuk bagaimana kita bisa mencegah HIV. Kita berbicara Islam, berbicara Islami, itu berbicara tentang perilaku sebenarnya. Bagaimana kita bisa menjamin, orang-orang yang ada di Aceh, ataupun orang-orang yang datang ke Aceh, memiliki, mengikuti perilaku yang sehat. Perilaku sehat ini sebenarnya perilaku Islami. Jadi perilaku Islami ini bukan berarti harus pakai bahasa Arab. Perilaku sehat itu sebagai manusia itulah perilaku yang Islami. Nah, perilaku sehat inilah yang kami lihat sangat rendah pada masyarakat yang beresiko tinggi terhadap HIV. Apa perilaku yang tidak sehat ini? Misalnya, kebersihan. Mereka tidak bersih. Tidak bersih mereka. Kemudian, bagaimana mereka berhubungan. Tidak bersih. Baik tempat, situasi, dan lain-lain. Kemudian, bagaimana cara mereka makan, mengasuh anak, dan lain-lain. Nah, inilah yang harus kita sampaikan. Jadi, kita tidak bisa menasehati mereka langsung dengan ini tidak boleh, itu tidak boleh, ini tidak baik. Bukan begitu. Tapi bagaimana kita memperlihatkan bahwa keseharian mereka itu beresiko terhadap beberapa penyakit. Keseharian mereka itu beresiko karena tidak mengindahkan hal-hal seperti ini. Jadi, bukan kita larang. Itu preventif ya? Kita kasih tahu perilaku itu tidak baik. Bukan kita larang. Tidak boleh. Ini tidak baik karena begini, begini, begini. Ini tidak higienis. Karena kalau tidak higienis, begini. Nah, inilah yang coba kita ubah bagaimana mensosialisasikan pencegahan HIV. Sosialisasi itu sekarang dalam bentuk apa saja yang terus dilakukan oleh dinas? Ya, memang masih sangat terbatas ya. Sosialisasi kita ini, kita berhadapan langsung. Oh, gitu ya? Ya, berhadapan langsung. Nanti kadang kita buat di cafe. Ataupun nanti kepada TKSK kita yang ada di seluruh Aceh. Itu kalau ada pertemuan-pertemuan di desa juga disampaikan. Nah, cuma kadang-kadang masyarakat dalam kategori rentan ini susah sekali dikumpulkan dalam satu waktu. Mereka punya aktivitas tersendiri. Nah, jadi memang kita harus turun ke lokasi-lokasi mereka. Kesadaran mereka untuk mendapatkan informasi-informasi itu sudah mulai tinggi atau seperti apa? Kalau kita bilang kesadaran mereka bertanya, itu sudah ada. Oke. Kadang-kadang kita menyebabkan leaflet itu dimana saja. Ya, di lokasi-lokasi. Baik di tempat publik maupun di tempat-tempat, misalnya tempat pembuangan sampah dan segegel macam itu kita sebar leaflet itu. Nah, saya tidak tahu bagaimana apakah mereka membaca leaflet itu atau tidak membaca. Ya, tetapi dari pertemuan-pertemuan itu kalau kita kasih tahu antusiasnya tinggi. Mereka ingin tahu. Takut juga mereka. Ya. Nah, takut. Ya, tapi setelah kita kasih tahu seperti ini baru maham seperti ini. Bahwasannya ini ada IV, ini ada E, ini ada perilaku-perilaku yang lentan dan segala macam. Nah, lebih baik seperti ini. Dan tidak bisa sekali saja. Itu harus terus. Seperti orang tua mendidik anak. Nah, proses ini tidak cukup sekali. Dan harus terus menerus. Seperti orang tua mendidik anak sampai anak itu dewasa. Baik, menarik saya. Nanti juga terkait dengan informasi-informasi lain yang kita butuhkan tentunya. Dan juga masyarakat butuhkan. Segment terakhir kita akan bicara. Tetap bersama kami di Sapa Aceh. Terima kasih.